Intro S-Chewing Salah satu S-Legend yang masih tetap diminati ini memang paling nikmatis santap di siang hari. Dalam satu porsinya berisikan cuing yang terbuat dari daun cuing yang bentuknya seperti agar-agar, lalu dipadukan dengan bubur lemu, kelapa muda, serutan es, dan tidak lupa diberi santan dan juga gula merah. Hmm, rasanya segar, gurih, dan manis. S-Chewing pamanan ini bisa Anda temukan di pinggir jalan arah menuju Jalan Satria ke Sambik, Kota Cirebon. Sang penjual sudah berjualan sejak tahun 80-an. Meneruskan usaha sang bapak yang tetap mempertahankan cita rasa sampai saat ini. Dengan resep santan yang kental, lalu menggunakan gula merah asli. Tidak heran setiap harinya pemirsa, pelanggan selalu berdatangan. Selain bisa melepas dahaga di siang hari, dengan menyantap es cuing juga dapat membantu menurunkan demam dan mengurangi sakit tenggorokan. Cuing dan bubur lemunya yang lembut ini memang aman dikonsumsi untuk anak-anak. Yang ingin mencoba es cuing pamanan ini cukup mengeluarkan kocek 6.000 rupiah saja, pemirsa bisa merasakan sensasi es legend yang mungkin sudah lama Anda rindukan. Sekarang di sini ya? Oke. Pak, apa aja sih Pak isian cuing Pak? Pak, isiannya apa aja Pak? Isiannya bubur lemu, sama cuing, sama santan, kelapa, gula, air. Kesatu porsinya berapa Pak? 6.000. 6.000? Ya pemirsa tunggu apa lagi? Silahkan merapat ke es cuing Pak Manan di Jalan Satria ke Sampai Kota Cirebon yang sudah ready Anda santap sekitar jam 8 pagi sampai sore. Novi Aprilia, RCTV, Cirebon Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax